Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel SS Smart Family Di video kali ini, Bang SS akan share ke teman-teman Karena ada beberapa pertanyaan yang mengacu kepada Bang, bagaimana cara belok, nanjak, terus langsung ke jalan raya Nah, contohnya belok kiri Nah, ini nanti kita coba nih Nanjak, belok kiri, langsung jalan raya Patokannya gimana? Gampang banget Yang pertama, yang kita harus tahu Balik lagi ngebahas mengenai putaran setir Jadi, setir itu diputar satu kali seperti ini Menghasilkan 30 derajat rodanya miring Terus, nanti Kalau kita belok kiri, itu paling nggak dia siku Ya, itu 45 derajat Jadi, kalau belok kiri, satu putaran dapat 30 Satu setengah dapat 45 Jadi, belok kiri, satu setengah putaran setir Oke, terus kapan beloknya? Beloknya pada saat si sepion ini berada di ujung dari siku tikungannya Ya, nanti kita coba di sana Oke, jadi muternya satu setengah Kalau lebar, no problem Tapi kalau yang sempit, mungkin harus effort setirnya Tapi kalau yang lebar begini Kurang lebihnya itu satu setengah Jadi, teman-teman nggak usah tebak-tebakan Nggak usah bingung-bingung nyari setirnya Jadi, satu setengah kurang lebih Kita langsung contohin Terus, bagaimana penyikapannya untuk pedal? Lebih baik pada saat belok itu Stay-nya di atas rem Ya, nanti ketika mau setir, sudah mau lurus Baru nyocol gas Jadi, hati-hati untuk Safety-nya tetap kaki di atas rem ya, teman-teman Oke, kita coba bareng-bareng Sabuk pengaman dipakai dulu seperti biasa Sampai klik Oke Tekan rem Masuk gigi mode D Rem tangan turunin Kita jalan Buka rem Nah, ini kurang kuat Kita agak gas tipis ya Oke, kita jalan Nah, langsung kita ke Destinasi prakteknya Di depan ada belokan ke kiri Langsung ke jalan raya Dan ini di sini kita Pastinya ya Selain putaran setir yang kita bahas Adalah Sen-nya jangan lupa Terus tengok kanan-kiri Dari kanan Minimal jaraknya 30 meter Baru ada mobil Atau motor Ya, kirinya juga Aman Oke Kita harus tengok kiri-kanan Nah, kita sen dulu Nah, di 15 meteran Itu kita sudah di atas rem Ya, di atas rem Nah, kita patokan ujungnya Dari tukang gorengan ini Ini kan ujung nih Nanti, begitu ujung sepion sudah keluar Kita mulai 1,5 1,5 Gas tipis Kalau kurang kuat Nah, 1,5 Nah, ini kebetulan ada mobil Mungkin kita agak melebar ke kanan Kaki di atas rem Nah, agak dilurusin Tadi, kalau misalnya jalanannya ini Tanpa ada mobil Kita bisa pas 1,5 Itu dikembalikannya pada saat lurus Oke Jadi, seperti itu teman-teman ya Cara putar setirnya 1,5 Nanti kalau sudah Jalannya sudah Sejajar dengan setir Apa Mobil Itu baru setirnya dikembalikan Ini contoh lagi belok kiri ya Contoh lagi belok kiri Kita turun bedanya Nah, jadi Ujung sepion Berada di ujung dari Tikungan Baru putar 1,5 Tuh ya 1,5 ya Tunggu sampai lurus Setirnya dikembalikan 1,5 nya Oke Kalau turunan pastinya Ditambahi rem Kalau untuk yang tadi agak nanjak Kenapa bang SES coel gas? Karena memang dilepas rem Udah nggak kuat Berarti harus ditambahin gas Jadi, kurang lebih seperti itu Cara belok nanjak Kakinya di atas rem Jika sudah Tidak kuat Boleh dicoyel gasnya pun tipis-tipis ya Tapi tetap Nomor 1 Standby-nya di atas rem dulu Karena kita belum tentu Dari kanannya dapat Jadi, kebetulan Tadi dari kanannya itu Kita dapat sekaligus Ada orang yang lewat juga Tapi kalau yang memang kosong Sepi Usahakan Takutnya ada yang kenceng Dari sebelah kanannya Usahakan Kanannya itu Kita tengok Sebelum keluar itu Kosong di 30 meteran itu Nggak ada orang ngebut Jadi, boleh itu masuk aman Sambil jalan Sambil putar Stirnya 1,5 Kurang lebih Cara praktiknya Begitu ya teman-teman Mudah-mudahan Bisa buat pencerahan Buat teman-teman Yang lagi belajar Sukses terus Lanjut Kita Ke video Berikutnya Oke Thank you very good Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax